Untuk penetapan batas bawah dan juga batas atas harga telur ayam di tingkat peternak oleh pemerintah. Berikut ini adalah laporan sekolah Stika Sylvia dan juga Fajrin Abdillah. Pemerintah melalui Kementerian Akad untuk menaikkan batas bawah dan batas atas dari harga telur ayam di peternak. Rencana akan diberlakukan nanti pada tanggal 1 Oktober lantas bagaimana dengan harga telur ayam di tingkat konsumen. Saya ada di pasar Palmera, Jakarta Pusat. Tadi sempat berkeliling ke sejumlah pedagang. Semuanya masih kompak menjual dengan harga Rp22.000 per kilogram. Harga ini diketahui sudah berlangsung. Sedia gitu aja kan intinya kita di pasar namanya juga ada pelanggan ya yang pasti harus tetap ada telur. Mewarga naik, warga turun. Mereka pembeli tetap beli kok. Saya sih selama kenaikannya masih sesuai, masih terjangkau sama kantong masyarakat gitu. Gak apa-apa lah kalau masih Rp1.000-Rp2.000 gitu. Asal jangan lebih sampai Rp30.000, Rp35.000, Rp40.000 gitu. Rp22.000 ya mbak? Nah kalau hari ini masih Rp22.000 sekilo, mungkin Senin depan ini harganya sudah bertambah Rp1.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Tujuan dari kenaikan batas bawah dan batas atas di harga telur ayam. Sedia harga telur ayam ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan para peternak yang sudah mulai mengeluhkan gapangan namun tidak diikuti dengan kenaikan harga telur. Harapannya dengan ada penetapan harga ini juga bisa semakin menstabilkan harga telur. Mengingat telur ini juga menjadi salah satu komoditi yang sangat memiliki permintaan yang cukup tinggi di masyarakat. Skolastika Sylvia Fajrin Abdillah, Lepokan D. Jakarta.